Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV Jatim dan nyalakan notifikasinya. Kolektor sepeda tua di Kediri memiliki koleksi ratusan sepeda yang dengan keluaran tahun 1900an. Inilah koleksi sepeda tua milik Saddam Hussein, warga Kelurahan Tosaren, Kejamatan Pesantren, Kota Kediri. Di gudang miliknya, ratusan sepeda tua buatan Belanda, Inggris, Rusia, dan negara lain buatan tahun 1900an terparkir rapi. Di antara merek sepeda tua ini adalah Gazelle, Fonglers, Simplex, termasuk merek Humber dan BSA. Ratusan koleksi sepeda tua di rumah Saddam Hussein ternyata merupakan hasil perburuan orang tuanya yang bernama Amir Fatah. Ya, sebenarnya bapak saya kan tahun 1998 gitu loh. Ya, bapak saya kan dulu kan saya minta sepeda gitu. Terus dikasih sepeda, ini hordok ini lah. Sudah lama gitu loh. Terus lagi, terus dijual, lakunya mahal. Terus bapak saya itu ngikutnya, beli barang lebih banyak gitu loh. Ada 300 lebih mas, hampir 400. Mereknya apa aja ya? Itu Fonglers, Gazelle, Relic, Hember, Hima, Rai. Ga ini relatif ya, kalau Ori, Fonglers itu bisa sampai 60 juta. Kalau Gazelle ya antara 40 sampai 50 jutaan, itu yang kondisi sepedanya Ori. Harga sepeda tua ini cukup tinggi. Untuk sepeda dengan suku cadang orisinil antara 40 juta hingga 60 juta rupiah. Sedangkan sepeda pasaran antara 10 juta hingga 20 juta rupiah. Dari Kediri, Abdurrahman, Metro TV.